Keinformasi lain pemirsa, Bawaslu Tulung Agung Jawa Timur menemukan peserta panitia pemungkatan suara yang tidak mengikuti tes tulis, namun dinyatakan lolos oleh KPU Tulung Agung. Setidaknya ada lima nama calon PPS yang tidak ikut tes tulis pada 9 Januari lalu, namun dinyatakan lolos seleksi. Mereka berasal dari tiga kecamatan, yakni kecamatan Tanggung Gunung, Kalidawir, dan Rejo Tangan. Pihak Bawaslu sudah meminta kepada KPU Tulung Agung untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan verifikasi kembali hasil seleksi tes tulis PPS. Bawaslu juga tengah melakukan kajian untuk menentukan adanya pelanggaran. Sementara itu pemirsa Ketua KPU Tulung Agung, Susana, mengakui temuan tersebut. Ia beralasan hal ini terjadi karena faktor kesalahan petugas saat proses input data. Adanya permasalahan dalam rekrutmen PPS yang salah nama gitu ya. Artinya beberapa pengumuman yang di awal itu muncul, kemudian ternyata orang yang ada di situ, beberapa orang termasuk beberapa kecamatan ya, kecamatan Tanggung Gunung, kecamatan Kalidawir, dan kecamatan Rejo Tangan.